Halo teman-teman investor dan trader kembali lagi ke channel ide investasi atau investment idea biasanya saya nge-review saham dan saya slip-slipin makro now let's talk makro ekonomi a little bit atau kita bicara makro sedikit saja tentu saya akan memberikan tips bagaimana membaca atau membeli saham dengan memakai data makro jadi bukan dengan hanya laporan keuangan bukan dengan hanya technical analysis tetapi kita ingin melakukan ahead of the market yaitu kuncinya adalah dengan membaca data makro karena data mikro itu adalah kalau teman-teman membaca berarti adalah data mikro itu pada saat laporan keuangan dirilis tetapi kalau laporan keuangan sudah dirilis itu biasanya harga harga sudah naik duluan atau harga sudah jatuh duluan oleh karenanya let's talk makro hari ini penting tumen-tumennya saya mereview sedikit mengenai seven days reverse repo saya jarang mereview mengenai seven days reverse repo di video-video saya sebelumnya oleh karena itu mari kita coba review seven days reverse repo dari bank Indonesia oke seven days reverse repo stay di tiga setengah persen apa sih artinya buat investor mari kita bahas ini ada sedikit estimasi dari saya ya dan saya akuin memang saya miss karena saya memang mengestimasi bahwa seven days reverse repo itu masih mempunyai ruang sebesar tiga persen apabila FED menaikkan suku bunganya sampai dengan satu persen tapi FED bahkan sudah menaikkan suku bunganya sampai dengan 1,75 persen dan di estimasi di Juli ini the FED akan menaikkan suku bunganya kembali menjadi 2,5 persen estimasi seven days reverse repo saya adalah akan naik pada bulan Juni atau Juli ini kenapa karena saya pada saat itu kalau teman-teman yang lain saya banyak mendengar atau membaca pada takut bahwa selisih suku bunga antara US sama Indonesia itu harus tetap terjaga kalau saya saya lebih menitik beratkan pada nilai inflasi ini ya teman-teman ya ini adalah seven days reverse repo dan ini adalah nilai inflasi Indonesia ya dimana sekarang sudah tembus di 4,3 dan ini adalah angka FED tapi ini pada saat ini saya buat di April enggak apa-apa ini saya hanya untuk menunjukkan kepada teman-teman bahwa saya sudah mencoba mem-forecastnya dari bulan April saya memang melihat inflasi itu akan mencapai 7 persen di tahun 2022 dimana pada saat saya melakukan itu inflasi baru pada level berapa ya ini saya rasa levelnya masih di bawah 3 persen waktu saya melakukan estimasi di bulan April inflasi Indonesia masih di bawah 3 persen dan sekarang inflasi Indonesia sudah berada di atas 4 persen dan itu adalah inflasi di tingkat konsumer tetapi sebenarnya inflasi di tingkat produsen itu sudah mencapai 8-9 persen menurut penjelasannya Ibu Sri Mulyani saya akuin saya miss karena saya berpatokan kepada angka inflasi dimana BI pada bulan Juli ini mereka memastikan BI rate adalah tetap nah ini yang akan kita bahas kenapa dan bagaimana impactnya oke mari kita mulai nah dari keputusan 7 days reverse repo di Juli ini stay di 3,5 persen apa sih yang dapat kita simpulkan saya mengutip beberapa kuotasi atau komentari dari beberapa analis dan saya highlight merah buat teman-teman agar mudah dapat menjawabnya BI memberikan sinyal bahwa ada kemungkinan nah ini kita baca bersama ya dimulainya transisi kebijakan yang lebih ketat ke depan jadi ini adalah hint atau sign dari BI bahwa di bulan Agustus BI akan mulai menaikkan suku bunganya kemudian ini adalah key takeaway dari Indo Premier kemudian key takeaway dari sayang saya gak bisa dapat ini sumbernya dari mana nah yang saya highlight merah buat teman-teman jadi BI tetap mempertahankan 3,5 persen karena BI said current account will be on higher surplus in 2022 from quarter 1 jadi gini keputusan BI untuk memaintain suku bunga di 3,5 persen adalah agar dapat menjaga current account current account itu sama dengan kalau di laporan keuangan itu mungkin disebut current asset ya apa aset-aset lancar atau aset-aset yang gampang dilikuidasi dalam waktu satu tahun jadi BI jawabannya mau membela negara Indonesia untuk agar supaya current account Indonesia tetap surplus sehingga defisit current account tidak terjadi sehingga tidak menekan APBN ya kurang lebih seperti gitu lah ya ini saya garisin dan kemudian ini saya garisin nah ini dia penjelasan mengenai BI menjelaskan bahwa current account akan higher surplus di quarter 2 2022 ini adalah targetnya BI ini nanti saya akan buktikan bahwa kita secara 3 kuartal berturut-turut current accountnya sudah surplus dan ini adalah sesuatu yang luar biasa pertama kali terjadi mungkin kalau saya hitung saya bisa menghitungnya mungkin hanya dari semenjak pemerintahan Megawati Indonesia selalu mengalami defisit current accountnya jadi BI menargetkan dengan mempertahankan suku bunga di 3,5 persen BI menargetkan current account itu berada pada defisitnya hanya antara plus 0,2 surplus sampai dengan minus 0,5 defisit dari PDB Indonesia dimana estimasi sebelumnya adalah defisitnya ada berada di antara 0,5 sampai dengan minus 1,3 persen ini minus semua ya pertama kali targetnya nah tapi BI sudah mengirimkan sinyal bahwa BI will stand ready to make necessary action to guard rupiah jadi BI memberikan sinyal untuk menjaga rupiah dari pelemahan lebih lanjut oke ini dari kita take away dari analis yang menyimpulkan dari hasil rapat Dewan Gubernur kemudian kita lihat artinya apa sih secara summary mungkin buat teman-teman agar dapat memahami arti dari 7 days reverse repo itu adalah tetap dan kenapa jadi pertama langkah Bank Indonesia mengurangi likuiditas dan goalsnya yang pertama adalah GWM sudah dan akan terus dinaikkan sampai dengan plus 3 persen dari posisi suku bunga di 3,5 persen ini akan naik gradually sampai dengan September kemudian aksi terakhir jadi sebelum BI menahan suku bunga di 3,5 persen kira-kira 2 sampai dengan 3 hari yang lalu BI menjual posisi surat utang negara indonesianya di pasar sekunder ya yieldnya agak lumayan terlalu tinggi ya berarti kalau yield tinggi BI itu menjual surat utang negara kita murah diindikasikan BI menjual surat utang negara kita itu pada level antara 7,5 persen yieldnya sampai dengan 7,6 persen nah BI menggunakan kata-kata menstabilkan rupiah saya membacanya adalah melemahkan tetapi secara teratur itu yang BI lakukan jadi BI tetap menahan suku bunga tetapi BI juga mulai menarik likuiditas yang jumlah likuiditas itu sama dengan jumlah uang beredar yang ada di pasar supaya dengan tujuan adalah mengurangi belanja yang menyebabkan kenaikan inflasi dan ini adalah goals yang mereka sebutkan adalah menjaga agar neraca dagang atau current account tetap surplus hubungannya gini kalau BI menjaga neraca dagangnya tetap surplus ya dari ekspor maka target current account akan surplus selama 4 kuartal jadi teman-teman harus dapat memahami ini hubungannya BI menstabilkan rupiah dengan melemahkan secara teratur impactnya adalah ekspor kita menjadi lebih murah di luar negeri kalau ekspor kita menjadi lebih murah maka neraca dagang neraca dagang kita akan tetap surplus sehingga dampaknya terhadap current account kita current account Indonesia akan surplus selama 4 kuartal berturut-turut oke mari kita lihat hubungannya ya berikut ini adalah current account surplus Indonesia ya ini buktinya ini di kuartal ketiga tahun 2021 ini adalah kuartal ke 4 tahun 2021 dan ini adalah kuartal ke berapa ini ya oh kuartal pertama di tahun 2022 semua ini adalah hasil dari kontribusi dari kenaikan harga komoditas coal dan CPO dimana memang Indonesia adalah salah satu negara penghasil yang luar biasa besar oke mari kita lihat dari sisi neraca dagang ya teman-teman bisa melihat ini dari neraca dagang ya nilai ekspor secara bulanan kita mengalami kenaikan dari bulan Mei dan bahkan mengalami kenaikan lebih dari bulan April jadi bulan April dan bulan Mei mengalami penurunan tetapi kita di bulan Juni mulai mengalami kenaikan lagi ini lebih didorong karena ya Indonesia sudah mulai ekspor CPO kembali dan juga didorong dengan harga batu bara yang terus mengalami kenaikan ya teman-teman nah tentu kalau secara tahunan memang kita masih selalu plus atau kenaikannya luar biasa baik atau bagus tapi ini yang teman-teman harus lihat dan perhatikan teman-teman harus sangat memperhatikan lihat trajectorinya trajectorinya naik jadi ini dari bulan dari tahun 2020 dia mengalami kenaikan di tahun 2021 tapi teman-teman lihat trajectorinya pertumbuhan ekspor mulai melakukan penurunannya ya teman-teman ekspor mulai mengalami penurunannya secara delta mungkin secara jumlah masih tetap naik tetapi perubahannya delta perubahannya itu mulai mengalami penurunan ini kurang lebih cocok dengan apa yang saya pernah buat videonya bahwa komoditas energi dan CPO akan mencapai piknya di tahun 2022 jadi puncak dari komoditas energi CPO itu adalah di tahun 2022 ini oke berikutnya meraca dagang di Juni mari kita lihat yang pertama yes teman-teman bisa melihat ekspor besi dan baja ya masih mengalami kenaikan secara mantumannya turun tapi secara year on yearnya naik oke kemudian kita melihat CPO CPO secara mantumannya naik signifikan karena memang ini disuruh stop export ya di bulan Mei sebelumnya tapi secara year on year juga masih mengalami kenaikan dan batubara menariknya adalah mantumannya meskipun ini summer ya teman-teman ini lumayan cukup menarik nih batubara ini dia di periode apa nih ini di bulan Juni ya ini kan sebenarnya masuk summer di negara-negara Eropa tetapi batubara berhasil mencetak pertumbuhan ekspor sebesar 3,27% dan year on yearnya tentu jauh lebih tinggi jadi ini ini saya share sajikan data makro ini adalah untuk mengecek apakah memang BI kebijakannya mempertahankan suku bunga di 3,5% adalah untuk men-support ekspor sehingga karena account kita bisa surplus oke kita melihat indikator market lainnya ya ini saya sajikan pergerakan yield yang tadi saya bilang ini surat utang negara Indonesia kira-kira 2 atau 3 hari yang lalu saya ambil screen capture-nya teman-teman teman-teman lihat ini adalah sebelum tanggal 20 jadi keterangannya saya berikan keterangan jika yield soon naik ke 7,6% dari 7,5% ini mengindikasikan adanya tekanan dari pelaku pasar ke Bank Indonesia tekanan itu maksudnya adalah pelaku pasar itu sebenarnya sudah memulai meminta agar BI mulai menaikkan suku bunganya ya BI sudah diberikan tekanan dan ini adalah level kalau 2-3 hari lalu BI menjual surat utang negaranya ke pasar sekunder berarti ini adalah level di mana BI menjual yieldnya di 7,5% jadi teman-teman harus paham kalau yieldnya naik berarti harga surat utang turun dan BI menjual surat utang dengan harga diskaun jadi kalau BI menjual berarti BI menarik uang dari pasar sehingga likuiditas akan semakin susut maka dari itu BI masih menahan suku bunganya di 3,5% kemudian saya memberikan estimasi bila yield surat utang negara 10 tahun sampai ke level 7,6% ini dikarenakan pelaku pasar masih menjaga selisih level sebesar 4% dengan level yield US Treasury nah 4% itu adalah breakdownnya dari 3,5% BI rate atau 7 days reverse repo ditambah dengan 0,5% giro wajib minimum yang sudah BI terapkan jadi total adalah 4% dan sekarang mari kita lihat bagaimana kondisi yield 10 tahun negara Indonesia ya teman-teman bisa lihat yield 3 hari yang lalu berada pada 7,5% sekarang yieldnya sudah berada pada level 7,6% per 21 Juli ini jadi memang pelaku pasar sangat memberikan sinyal kepada BI untuk segera menaikkan suku bunganya oke nah konsensus analis untuk 7 days reverse repo adalah diestimasi akan naik pada Agustus kenaikan pertama kemungkinan besar akan sebesar langsung 50 basis point dan kenaikan kedua akan sebesar 50 basis point lagi tapi ini masih belum kita ketahui kapan BI akan menaikkan 50 basis point berikutnya jadi apa artinya sih ini buat investor saham dan mengapa konsensus naik di Agustus ya kira-kira teman-teman sudah dapat nih ya arahannya dan mengapa saya bisa memberikan estimasi soon yield surat utang di 7,6% itu sudah kelebihan batas atau sudah overshoot kita tadi penjelasannya sudah jelas di depan sorry di slide sebelum ini bahwa level 7,6% adalah level dimana para pedagang surat utang negara mempertahankan selisih antara surat utang negara Indonesia 10 tahun dengan surat utang negara Amerika Serikat 10 tahun di level 4% oke saya highlight merah karena ini yang teman-teman harus fokuskan dan paham mengapa BI akan mulai menaikkannya di bulan Agustus jawabannya adalah ya saya sudah memberikan jawabannya di pada video tanggal 29 Juni 2022 ingat ya teman-teman IHSG GCI second half badai sudah berlalu saya rilis videonya di 29 Juni tahun 2022 jadi saya ingat sesudah saya rilis market masih di dump satu kali lagi tetapi teman-teman bisa melihat sekarang mendekati akhir Juli market sudah mulai ada tanda-tanda berbalik arah jadi kenapa BI akan mulai menaikkan suku bunganya di Agustus jawabannya adalah seperti rekomendasi pada video saya bulis akan terjadi di bulan Agustus dan ini saya sudah rekomendasikan dan saya buat videonya pada akhir Juni tahun 2022 logikanya seperti apa teman-teman oke logikanya seperti ini jadi makanya nanti teman-teman jangan panik setiap ada penurunan tajam dari IHSG saatnya teman-teman jangan cut loss ingat jangan cut loss tetapi saatnya teman-teman serok nanti pada slide berikutnya saya akan sajikan apa saja yang bisa diserok oleh teman-teman tujuan BI rate nanti menaikkan suku bunga adalah untuk memanggil fund yang sudah capital outflow gitu tetapi menariknya ya seperti teman-teman ketahuin meskipun di saham sudah banyak capital outflow capital outflow dan di bond sudah banyak juga yang capital outflow tapi rupiah itu masih berkisar diantara 15.000 sampai 15.100 ini artinya apa ini ini artinya adalah dana asing itu masih di dalam Indonesia yakin saya yakin karena dana asing itu bisa melakukan penempatan pada term deposit atau deposit on call di bank-bank jadi seperti itu ya teman-teman lihat kalau nggak salah teman-teman bisa cek bahwa selama Juli ini sebenarnya fun asing sudah mulai masuk ke saham-saham tetapi memang saham belum dibolehkan rally kenapa belum dibolehkan rally karena menunggu BI menaikkan suku bunga dahulu jadi tujuannya buat memanggil masuk kembali fun masuk ke Indonesia oleh karena itu itulah clue yang BI kasih BI akan mulai menaikkan suku bunga di Agustus maka saya bilang bulis IISG akan terjadi di bulan Agustus kenapa Agustus apakah itu hafalan tentu bukan karena kalau teman-teman ngecek tahun lalu itu rally dimulai di bulan September ya teman-teman kali ini akan terjadi di bulan Agustus bulisnya maka dari itu saya sudah memulai memberikan gambar IISG GCI badai sudah berlalu dan gambar saya saya sudah berikan gambar bul oke apa aja saya berikan kembali untuk pengingat kepada teman-teman ingat tadi dari data makro BI akan mencoba untuk dengan mempertahankan suku bunga BI akan mencoba untuk mendongkrak ekspor jadi apa yang bisa kita fokusin teman-teman bisa fokusin kepada sektor teknologi energi dan basic material ya jadi teman-teman ingat energi dan basic material itu sorry energi dan komoditas itu saya call sell atau netral pandangan saya itu pada bulan Maret dan April tetapi bersiap memasuki bulan Agustus di kuartal ketiga saya sudah akan mulai melakukan call buy terhadap sektor energi dan komoditas kemudian saya melihat consumer goods cyclical seperti Unilever INDF mungkin hanya akan mengalami kenaikan sampai dengan September terus mereka akan mengalami penurunannya tapi hanya koreksi koreksi di kuartal keempat mereka akan memulai koreksinya kemudian saya juga selain energi dan call saya juga suggest untuk mulai masuk ke CPO dan transport logistik karena data inflasi menunjukkan transport dan logistik ini adalah salah satu kontributor inflasi yang besar kemudian ada telekom dan BTS dan yang pasti adalah banking dan konstruksi untuk konstruksi untuk konstruksi ini adalah karena seperti biasa APBN akan mulai dibayarkan pada mulai kuartal ketiga akhir dan kuartal keempat dan ini adalah berikutnya beberapa saham yang sorry ini adalah beberapa saham yang teman-teman bisa serok atau akumulasi pada saat mereka jatuh ada Goto ada BBCA ada Bank Mandiri Bank BRI Astra Bank BNI ada Adaro ada United Tractor Elang Mahkota Teknologi Bayan Resources dan mungkin beberapa yang di luar list ini akan tetapi yang related dengan sektor-sektor ini teman-teman tadi kan saya juga sudah kasih detail mengenai raca dagang apa saja yang masih akan naik jadi ya ini adalah rekomendasi dari saya jadi kita membeli memakai data makro jangan tunggu sampai laporan keuangannya rilis oke pertanyaan seperti biasa bila teman-teman ada pertanyaan atau komen tinggalkan di dalam komen box dan disclaimer informasi oleh saya saya mempunyai posisi pada beberapa saham yang digaris hijau pada slide sebelumnya tetapi saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses halayak umum melalui situs emiten masing-masing dimana video ini sifatnya adalah edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli terima kasih teman-teman telah menonton sampai akhir jangan lupa like share videonya subscribe channelnya dan semoga di semester kedua IISG bulis teman-teman memilih saham-saham yang tepat dan sektor-sektor yang tepat agar teman-teman bisa merasakan cuan IISG jangan takut sama resesi di Amerika karena resesi di Amerika jauh nanti saya akan bahas khusus mengenai resesi sekarang belum saatnya dan belum waktunya jadi salam cuan salam ide investasi dan terima kasih telah menonton sampai jumpa di video saya berikutnya selamat